Pernah saya ajan jam 10 pagi saya ajan mbak, sama itu bapak-bapak berbondong-bondong Tom kamu ini aliran apa jam segini ajan, saya yang bingung bapak-bapak ini yang aliran apa Saya tadi ajan subuh bapak-bapak gak dateng, ini jam 10 saya ajan malah pada dateng, bapak ini aliran apa Bapak kan teknik elektro, bapak sebenarnya cocok jadi pejawat kemarin menko minfo gitu cocok bapak itu kemarin Bapak elektro ITS loh, ini sebenarnya saya tidak ingin cerita tapi karena kamu sudah ngomong ya Sebenarnya saya sudah dihubungi, saya diminta, bukan bukan Pak Jokowi, staffnya lah, bukan, saya ditelepon diminta untuk ya menggantikan Joni Pak Joni Plate, jadi menteri Kita sambut yang muria, Calontong dan akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera Ini luar biasa pada malam yang berbahagia ini Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Mahfud Sudah mengundang saya untuk hadir disini Dan saya juga ucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk bisa hadir di Kita disini untuk pemilu damai Kamu jangan mulai manas-manasi Maksudnya? Jadi kalau orang tahu hirarki Itu damai pasti bisa terwujud Saya terima kasih ke Pak Mahfud Kamu terima kasih ke saya yang ngajak kamu itu saya Hirarkinya harus gitu Pak ya Kalau kamu langsung ke Pak Mahfud nanti lain kali Pak Mahfud langsung ngajak kamu, gak ngajak saya Hirarki Jadi harus pas Jadi sudah hadir juga selain Bapak Menko Poh Lugam Bapak Menteri Dalam Negeri Tadi itu selamat malam Pak Oh beliau sudah Tepuk tangan buat beliau berdoa Beliau sudah hadir disini ya Ya karena sudah hadir makanya beliau Menteri Dalam Negeri Kalau belum hadir? Menteri Dalam Perjalanan Wah mungkin seperti itu Karena belum hadir ya kan Karena sudah hadir Menteri Dalam Negeri Kalau belum hadir Menteri Dalam Perjalanan Menuju ke tempat ini Cocok ini orang kami itu Cocok, pintar Oh jadi juru kampanye gitu memang pas tuh Mulutmu itu bisa kanan-kiri, kanan-kiri gitu Ya memang kadang-kadang orang diberi kelebihan ya Iya Salah satu kelebihan saya itu karena banyak kekurangan Emang gak ada yang nawarin kamu jadi Di dalam pemilu ini kan menjelang pemilu Pasti ada yang nawarin kamu jadi caleg dari partai-partai lah Ini mohon maaf nanti apa ya Dikira pamer kalau Tapi ini fakta ya Oke Bukan masa pemilu ini saja Jadi sudah lama saya memang ditawarin Banyak partai untuk pilkada gitu pak Didepon untuk jadi wali kota Iya Jadi wakil wali kota Iya Jadi wakil gubernur Banyak Partai mana telepon Saya tunggu-tunggu Saya telepon balik Ini jadi gak sih Saya tunggu-tunggu gak telepon lagi gitu Maksudnya saya telepon balik Ini jadi gak Alhamdulillah Kalau ini Menjelang 2024 Ya saya memang sudah mempersiapkan diri Ditawarin juga Saya ditawarin bahkan Ini ditawarin oleh partai Saya dapat Nomor urut jadi Nah ini menarik ini Ini menarik ini Banyak partai besar yang pasti Tawarin bapak Ditawarin pas Ikut aja nanti Dapat nomor urut jadi Kenapa gak mau Karena saya pikir begini Saya Susah loh itu Susah loh Mendapat kesempatan seperti itu Iya memang mungkin Susah ya Dapat nomor urut jadi Susah Tapi kalau saya pikir Iya Saya itu Urut ke Haji Naim Gak pake nomor jadi Jadi harusnya Jadi gak perlu nomor urut jadi Kalau saya urut ke Haji Naim Gak pake nomor aja jadi Jadi hal-hal Hal seperti itu Kadang-kadang bagaimana kita melihat Oke Jadi bagaimana kita melihat Makanya Hal-hal yang sensitif Terutama ya Kita harus bisa Memfilter itu Ya Hoax Apalagi Isu-isu yang berkaitan dengan Mungkin ya Masalah agama Masalah ras Itu yang Sangat sensitif Harus kita Saling menjaga Pernah punya pengalaman Saya itu dulu kan Aktif di Apa Masjid dekat rumah saya Waktu masih muda dulu Saya pernah di geruduk Orang Satu kampung Karena Gara-gara saya Azan asar Saat maghrib Ya itu salah kamu lah Kok salah saya gimana Azan asar pas maghrib Azan asar sama azan maghrib Itu kan sama persis Yang beda cuma azan subuh Ada Asolatuh khairu minanam ada Iya Kalau azar sama maghrib Azannya kan sama persis Pak Mabut ya Iya Saya di geruduk Kok bisa tahu mereka membedakan Saya azan asar dan maghrib Itu kan sok tahu Orang-orang berarti Pak ya Iya Orang saya yang azan Perasaan persis sama Iya Pernah saya azan jam 10 pagi Saya azan Pak Oke Sama itu Bapak-bapak berbondong-bondong Tom Kamu ini aliran apa Jam segini azan Saya yang bingung Bapak-bapak ini yang aliran apa Apa Saya tadi azan subuh Bapak-bapak gak dateng Ini jam 10 saya azan Malah pada dateng Bapak ini aliran apa Jadi kadang-kadang Kadang-kadang hal seperti itu Kita itu Boleh Jadi intinya adalah Intinya adalah Jangan gampang menyalahkan orang lain Tapi introspeksi itu lebih penting Daripada bagaimana kita menyalahkan orang lain Intinya gitu Bukan kita ingin menjadi paling benar Tetapi Menjaga kebenaran bersama itulah yang utama Benar Tepuk tangan Pak Gak apa-apa Yang panjang juga Gak apa-apa Pak Ini yang Saya biar saya agak bangga gitu Pak Nah berkaitan menjadi seorang Apa pemiluan umum kan sebentar lagi Ya betul Wakil rakyat Calang dan lain sebagainya Sudah Karena Tidak gampang untuk menjadi seorang pejabat itu memang tidak gampang Memang kalau kita menjadi pemimpin Kemudian mungkin calon wakil rakyat Itu satu hal menurut saya yang harus saya garis bawah ya Bahwa Punya harus punya sifat amanah Itu yang utama itu Apalagi menjadi pemimpin Ketika orang diberi kekuasaan, diberi wewenang Kemudian menjadi wakil rakyat Itu amanah yang utama Yang utama Amanah dalam arti sebenarnya amanah Bukan Bukan amanah Beda Beda Bapak Tulisannya sama Penggalan sedikit aja Amanah dan amanah Nah ketika kita merasa amanah Nah punya kekuasaan Punya anggaran begitu merasa amanah Ceroboh Menyalahgunakan kekuasaan Menyalahgunakan anggaran Tidak gampang Tidak nampak Makanya karakter orang itu Harus kita bangun mulai sekarang Bapak Ibu Ini dua orang beda karakter Kita akan menilai Apa? Contoh Ini kaitannya amanah Misalnya Seorang akbar jalan di jalan yang sepi Tidak ada orang Tiba-tiba melihat ada satu lembar Uang seratus ribu jatuh Bukan milik kamu Tidak tahu milik siapa Kamu ambil atau tidak Ini gak ada orang gak ada yang lihat Saya ambil Tapi gak buat Sebentar dong Gak buat saya Saya berikan ke kotak amal Atau ke orang yang lebih berhak Saya berikan Banyak orang yang membuat alasan Sedemikian rupa Supaya mengambilnya itu Dimaklumi Tetapi ketika Uang sudah dipegang Belum tentu Berjalan sesuai dengan niatnya Ini contoh Contoh Seratus ribu diambil Niatnya Saya sumbangkan Jalan ada orang jual es Beli es Bisa jadi Iya kan pak ya Kalau bapak gak bapak Kalau saya seperti itu Saya gak akan ambil uang Bener gak bapak ambil Saya gak akan ambil Kok gak diambil Loh kan sudah kamu ambil Kan jelas tadi pak ya Uang yang jatuh kan cuma Seratus ribu selembar Sudah dia ambil Saya ngambil apa Saya harus nunggu ada yang jatuh lagi Baru bisa ngambil Wah ini beda kualitas pak Sama Maka nyata Ini contoh lagi Apa Ini hal yang Kalau itu kan nemu ya Jatuh kan kita gak tahu Kapan Iya Misalnya konteksnya Saya kerja Oke Kamu dapet honor Oke Bagaimana kamu Membagi uang ini Untuk tanggung jawabmu Pada keluarga Ya misalnya Misalnya Saya dapet job Tiga juta lah Misalnya Kalau saya ini Saya ambil dulu sejuta Yang dua juta Untuk istri Ini uang laki-laki lah Istilahnya 2023 Masih ada suami Yang seperti ini Banyak orang seperti itu pak Jangan ngomong banyak Yang lain belum tentu Anda ya Anda Ya tiga juta Satu juta saya ambil Dua saya kasih Saya bukan sok Tapi saya tidak pernah Seperti itu Gak pernah Saya gak pernah Saya gak pernah Ambil job Kok cuma tiga juta Itu gak pernah Mohon maaf ya Bapak-bapak ya Ini berarti Tiga juta Masih diambil pak Job Wah berarti Saya ngasih kamu Kebanyakan Selama ini Wah perlu Devaluasi Ternyata tiga juta Masih diambil Iya Kadang-kadang orang itu Punya ukuran yang berbeda Baik Nah berkaitan dengan Rangkaian pemilu ini Sudah dimulai Rangkaian pemilu ini Sudah dimulai Pemilu Masa tenang itu Tanggal 11 Februari Sampai dengan 13 Februari Nah ini yang perlu Saya luruskan Apa Jadi ini kurang tepat Jadi kalau masa tenang Ya itu Habis kampanye nih Kemudian masa tenang itu 11 Februari Sampai dengan 13 Februari Tadi sudah disampaikan Bapak Mengopol Hukam Acara ini diselenggarakan Supaya masyarakat kita ini Bisa Menghadapi Dan menjalani pemilu Dengan damai Iya Jadi masa tenang Bukan 11 sampai 12 Februari Apa Justru mulai sekarang Kita juga berharap Masa itu tenang Jangan sampai gaduh Jangan sampai terjadi Masa tenang itu Harus mulai sekarang Sampai nanti Saatnya pemilu Selesai pemilu Masa-masa tenang Cuma 11-12 Februari Sebelum itu Boleh gaduh Boleh bertengkar Masa itu Yang double S Masa itu Yang S S nya satu Masa tenang Bukan yang Masa S nya dua Masa tenang Bukan yang masa tenang Masa Iya Nah ini S nya satu apa dua Ayo Saya tanya sekarang Ini kan relatif pak ya Ayo ini saya ngomong Masa Ini S nya satu apa dua Satu Dua Lagi Masa Dua Nah ini baru satu Artinya Artinya Seperti itu kan relatif Masa tenang Tapi masa tenang Dalam kaitan waktu Memang diberikan Antara 11 sampai 12 Februari Setelah kampanye Iya Tetapi yang namanya Masa Atau masyarakat Itu harus kita buat tenang Iya Karena ini namanya Pesta demokrasi Ini hajatan kita Seluruh bangsa Indonesia Kita harus semua Bergembira Tenang Supaya Bisa berjalan dengan baik Sampai masyarakat Masuk yang namanya Bilik Tepuk tangan dulu Sampai masyarakat Masuk yang namanya Bilik Suara Namanya Bilik suara Tapi begitu masuk bilik Kita gak boleh Mengeluarkan suara Kadang-kadang Saya bingung Kalau kita masuk Studio rekaman Di dalam rekaman pak Ini masuk bilik suara Tapi kita teriak-teriak Gak boleh Ya coblos nomor berapa Gak boleh Jadi bilik suara Tapi tidak boleh Mengeluarkan suara Harusnya ini Bilik tanpa suara Oke pak Alhamdulillah Baik nanti kita akan hadir kembali Nanti akan ada diskusi yang luar biasa Dari tokoh-tokoh masyarakat Dan tokoh agama Juga akademisi Orang-orang penting lah yang ada disini Beli-beli Ini orang penting semua ya Bapak Bapak misal jadi pejabat itu Bapak jadi orang penting Mantap Buat saya Memang Menjadi orang penting itu mungkin luar biasa Apalagi secara akademis Bapak sudah memenuhi Ini manas-manasi kamu ya Tapi memang Kalau saya Manusia itu terbagi menjadi tiga Oke Yang pertama Jadi tadi Jadi orang penting Satu Beliau-beliau ini jadi orang penting Oke Ada lagi yang Yang penting jadi orang Ada itu Ada itu kolongan yang gitu Pertama Jadi orang penting Yang kedua Yang penting jadi orang Kalau saya yang ketiga Apa itu? Yang penting Orangnya jadi Maksudnya? Ya kayak gini nih saya Ditelepon Pak Mahfud Yang penting jadi Ini saya seneng Ini kalau ditelepon Tidak jadi Aduh sedih saya Buat saya Yang penting Orangnya jadi Itu lebih menyenangkan Apalagi dalam masa kampanye Dan caleg Yang penting Orangnya jadi Karena tujuannya seperti itu Dan jangan lupa Setelah jadi Tetap amanah Amin Kesehatan itu yang utama Betul Apalah artinya uang Ya Kalau kita tidak pegang Ya Artinya kesehatan nomor satu Ya Luar biasa Karena kalau acara seperti ini Pasca pandemi Memang kalau diundang acara Itu lebih aman Kalau mengenakan batik Seperti bapak-bapak Iya Karena kalau masuk ruangan Terus Pakai batik itu aman Kenapa Saya pernah masuk ruangan Pakai batuk Malah disuruh swab Mending pakai batik Betul ya Oke Mbak Yin Terima kasih mas Dari Bimbo Ya Baik Bapak Ini berkaitan di ujung Bapak punya tugas Untuk menyimpulkan Dari beberapa diskusi Yang tadi Materi Yang Bapak Siap Sampaikan Kami bersilahkan Terima kasih Saya akan Berusaha untuk Menarik kesimpulan Baik Tapi apabila nanti Kesimpulan saya ini Mungkin kurang tepat Akan saya tarik Jadi Jadi Kesimpulannya Tidak Ya Tidak mutlak ya Ya Baik Tapi tadi sudah kita ikuti Tokoh-tokoh yang Berdiskusi luar biasa Hadir Jelas tadi Tokoh agama Betul Dari Imam Bejar Masjid Istiqlal Ya Ada Kemudian dari Romo Juga hadir Pastu pendita Ada semua Tokoh agama Ini dari TNI juga hadir TNI Dari Polri Polri juga hadir Sudah berkumpul Ini Tokoh keamanan Dan tokoh keimanan Ya Jadi satu Ini luar biasa Artinya ini modal kita Untuk bisa Melaksanakan Pemilu dengan damai Betul Karena Berkaitan dengan Pemilu ini Pak Ini ada Ibarat sebuah kompetisi Betul Untuk meraih juara Bener Namanya kompetisi itu Mencari juara Ya Ingat Juara yang hakiki adalah Jujur Tidak menghalalkan Segala cara Wiss Itu juara yang sejati Mantah Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan Karena Meraih juara itu bisa dari lomba Bisa dari pertandingan Beda Beda Lomba dan pertandingan itu berbeda Kalau lomba Mencari juara Tapi Yang ikut Berkompetisi Tidak harus saling berhadapan Nah ini berarti Pemilu ini lomba ya Ini lomba Karena tidak berhadapan Kampanye yang satu di sana Satu di sana Bebas Nah kalau pertandingan Itu juaranya harus saling berhadapan Untuk mencari juara Oh iya betul Sepak bola Foli Bulu tangkis Terus berhadapan Oke Saya di rumah juga seperti itu Kalau saya sama istri ada masalah Biasanya yang terjadi Lomba Apa itu Tidak saling berhadapan Kalau tidur saya ngadep sana Istri ngadep sana Itu kalau Ya sedikit ada masalah Tapi kalau sudah akur Ya Pak Pertandingan dimulai Tapi biasanya gak lama Langsung keluar Juaranya ketahuan Siapa Pak? Istri saya Itulah Walaupun itu tetap harus menjaga Dan juga tadi ada pertanyaan Bapak Besar Memesankan kepada yang namanya Bawaslu Untuk selalu memegang Komitmen Pak Iya Benar Komitmen itu penting sekali Komitmen Bukan hanya komit kepada teman Tapi ini komitmen adalah Kebersamaan Kita harus fair Betul Apalagi tadi juga disinggung Bahwa digital ini Yang harus kita waspadai Waspadai Banyak hal-hal yang berkait Dengan digital yang Justru akan membawa Suasana panas Ribut Ini harus kita hindari Contoh sederhana Digital yang bisa Membuat suasana panas Sederhana Handphone aja Oke Handphone itu kalau saya di rumah Ya Malam dibuka Dibuka istri ya Ya Besoknya pasti ada ribut Itu di rumah saya gitu Masalah handphone aja Kalau sudah dibuka-buka Sama istri saya Handphone saya Besok paginya Saya jamin Pasti ada ribut Jadi saya ribut sama istri Artinya apa Digital itu Tanpa kita seri Menghadirkan ribut Karena ada Saya ribut sama istri Nah ribut ini siapa Ini hadir karena digital Makanya Saya sudah bersumpah saya Bertekan nanti Masa kampanye Ini tips pak Tips Tips Ini tips yang Yang akan saya praktekkan juga Kebetulan nanti Mendekati masa kampanye Atau masa kampanye Saya akan keluar dari Semua grup whatsapp Karena itu Apa ya Banyak hal-hal Kadang-kadang Hoax Fitnah Sharing ini Si A.N.T.C. Bahaya Makanya Saya akan keluar Saya pertahankan Hanya grup whatsapp Yang Ya membernya Kira-kira 60 tahun Keatasan lah Usianya Karena grup Grup apa itu pak Ya misalnya grup Kayak grup Senampagi Grup Jalan Sehat Itu kan Grup Tai Chi Karena yang di share Biasanya menyejukkan Kalau usia 60 tahun Keatas Apa yang di share Biasanya Manfaat buah mengkudu Untuk menjaga Kesehatan Jadi hal-hal yang Bermanfaat Itu lebih baik Lebih tenang Benar Jadi tipsnya Menjelang pemilu Keluar dari Grup Grup Yang berpeluang Menimbulkan Keributan Ketegangan Terutama fitnah Jadi Kita nunggu waktu Sebentar lagi Habis Paling gak ini pak Pesan yang harus Disampaikan Kepada bapak Semua ini Berkaitan dengan Senandung pemilu damai Buat kita semua ini pak Ini bukan pesan Tapi Ya mungkin sedikit Arahan dari saya Karena saya berdiri Di depan bapak Menko Polukam Dan Menteri Dalam Negeri Saya tahu rasanya Pak Jokowi Seperti apa Jadi yang ingin Saya sampaikan Mungkin begini Bahwa Saya yakin Bapak Ibu Semua yang hadir Disini Punya niat Disadari atau tidak Hadir dalam Rangka berjuang Bagaimana kita berjuang Untuk mewujudkan Pemilu damai Berjuang untuk Membawa Indonesia Semakin maju Dan sejahtera Itu pasti ada Dalam jiwa Bapak Ibu sekalian Berjuang Dan saya hanya Mengingatkan Berjuang itu Butuh bersatu Berjuang butuh bersatu Jangan dua Nanti jadi Berberjuang Eh gimana 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 pak Berjuang butuh Bersatu Berjuang kan bernya Cuma satu Iya Jangan dua Nanti jadi Ber-berjuang Kalau tiga Ber-berjuang Ber Jadi berjuang butuh Ber Satu aja Jangan dua Jangan dua Berjuang butuh bersatu Karena berjuang butuh bersatu Dari manapun kita berasal Kita harus ingat Tidak ada lagi Egosentris Yang ada adalah kita Tidak ada lagi Aku 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 Tapi yang ada adalah kita Karena kita disini bersama Memikirkan Kita ke depan Bukan hanya aku Tugas ke depan Bukan hanya tugas aku Itulah tugas kita Tanggung jawab Bukan hanya tanggung jawab aku Itulah tanggung jawab kita Karena nanti keberhasilan Bukan hanya keberhasilan aku Tapi itulah keberhasilan kita Ganti aku dengan kita Mulai malam ini Mantap Berarti ini job kita ya Ini job aku Ini job aku Pak Mahfud Kalau ini job aku Pak Bapak jangan kacau Bapak katanya ganti kita Ini untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu Ganti aku dengan kita Untuk kita tetap aku ini Kamu jangan menghitung-hitungkan aku Pak Mahfud ini job aku Pak Katanya kita Udah kamu jangan maksa Yang penting Apa yang ini saya sampe Mudah-mudahan Yang saya sampekan ini kurang ya Kurang bermanfaat ya Karena kalau kurang kan Pengen nambah hakikatnya gitu Kalau pengen nambah Nanti ada acara lagi Mengundang lagi Gitu daripada saya Insya Allah lebih damai ya Keluarga Bapak Keluarga saya kan damai Kalau ini rutin Pak Minim Kan damai sudah terwujud Bapak itu sering diundang Acara apapun ya ini Bank-bank masalah ekonomi diundang Masalah hukum diundang Acara gini diundang Padahal Bapak teknik lulusannya Walaupun saya lulusan teknik Tapi kalau masalah hukum Ekonomi Saya paham betul Kenapa Pak? Karena saya dulu Pernah dihukum Karena masalah ekonomi Bapak paham ya? Menguasai segala bidang ya? Udah jangan diunggul Ini mungkin sampai disini Bapak harusnya kan teknik elektro ya Bapak kan teknik elektro Bapak sebenarnya cocok jadi pejabat Kemarin Menko Minfo gitu Cocok Bapak itu kemarin Bapak elektro ITS loh Ini sebenarnya saya tidak ingin cerita Tapi karena kamu sudah ngomong ya Sebenarnya saya sudah dihubungi Saya diminta Bukan Bukan Pak Jokowi Staffnya lah Bukan Saya Ditelepon diminta untuk Ya menggantikan Joni Pak Joni Plate Menjadi menteri Enggak Menggantikan sidang Makanya saya tolak Makanya saya tolak Karena menggantikan sidang Malah nanti saya yang di dalam repot Sekiranya gantiin jadi menteri Enggak Saya gak ada potongan Ditelepon jadi sidangnya ya Iya Mungkin sampai disini Kalau ada yang salah Mohon dianggap benar Karena Karena tak ada gading yang tak retak Jadi kami mohon maaf Atas keretakan keluarga gading Dengan Gisel Sehingga Saya mau Pemilu damai malah ngomong rumah tangga Kalau pemilu damai santai Ketau kan enak apa ya Makanya pemilu ini Satu-satunya pemilu serentak Ingat pemilu serentak Bukan serempak ya Sama dong Beda Serentak dan serempak sama Justru acara ini supaya pemilu damai Jangan sampai Serem pak Gak boleh Harus damai pak Serentak Bukan serem pak Bukan Beda itu Bapak jadi jurukam aja deh Enggak Mulutnya itu loh Tapi kan yang saya sampaikan benar Jangan sampai pemilu ini jadi serem Semua itu harus Jadi ingat Ini bukan pemilu serem pak Bukan pemilu serem pak Tapi serentak Jadi bukan serem pak Tapi damai pak Jangan sampai serem ya Itu Boleh tepuk tangan Sudah pak Ini keburu pemilu kita terlalu lama Maaf maaf Jadi karena tak ada gading yang tak retak Sudah tadi Ini beda gaya Tak ada gading yang tak retak Atas nama keluarga besar gajah Kami mohon maaf Tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak Kalau ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau ada umur panjang Mudah-mudahan kita berjumpa lagi Sukses untuk pemilu 2024 Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh